Hai, kamu sadar gak? Warganet Indonesia sekarang ini sedang galak-galaknya. Tapi sebentar dulu, ini bukannya sedang ingin menyoroti perilaku buruk warganet Indonesia. Yang ingin kami soroti adalah sesilain dari perilaku warganet di Indonesia. Ya, warganet memang sedang memperlihatkan supremasinya dengan menjadi salah satu aktor penting dalam mengawal terbongkarnya berbagai problematika di negeri ini. Gak percaya? Coba tengok deretan kasus-kasus berikut. Kita mulai dari kasus terbaru, yaitu penganayaan yang dilakukan putera AKBP Akhiruddin Hasibuan, Aditya Hasibuan terhadap Ken Ademiral. Kasus ini sempat terpendam berbulan-bulan, tapi langsung diproses berkat desakan netizen setelah terungkapnya video penganayaan tersebut. Jika ditarik ke belakang, kita juga melihat kasus lain yang jauh lebih fenomenal, yaitu pembunuhan Brigadir Joshua Utama Barat dengan Fernie Sambon sebagai dalangnya. Tanpa dikawal netizen, mungkinkah lapisan-lapisan manipulasi dalam kasus ini dapat dibongkar? Hmm, tampaknya mustahil. Kasus berikutnya adalah penganayaan David Ozora oleh Mario Dandi, yang segera merembet ke kekayaan ayahnya yang ketika itu berstatus pejabat dirijen pajak Rafael Alun Trisampodo. Berkat warganet pula, kasus ini semakin diseriusi dan akhirnya merembet ketemuan-temuan yang lebih besar, yaitu dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah. Seperti bola biliar, kasus Mario Dandi dan Rafael memantul kesana kemari dan menciptakan efek berantai. Kasus-kasus tadi telah memicu sentimen negatif kepada para pejabat dan keluarganya yang gemar pamer hartan dan barang mewah, serta berbuat sewenang-wenang. Padahal, dalam banyak kasus, kemewahan dan kuasa yang mereka pamerkan di media sosial diperoleh dengan berbagai manipulasi. Gak heran kalau dari hari ke hari, warganet tambah gencar membongkar perilaku para pejabat dan keluarganya yang doian pamer. Teterhitung banyaknya pejabat yang harus memberikan klarifikasi atas foto dan video mereka atau keluarganya yang pamer barang mewah dan terlanjur terekspos. Salah satu yang jadi bahan lucuan warganet adalah klarifikasi Sekdariau SF Haryanto ini. Pada foto anak saya, ulang tahun 17, ya namanya orang tua pada kena anak pertama berumur 17, ya pinginlah di, bukan di besar-besar, di toko kok, di satu selat toko, tapi namanya di sekolah. Umur 17 tahun, kawan-kawannya satu sekolah. Ya nggak juga besar-besar kali, tapi toko kok. Kalau dicermati, kelabakannya SF Haryanto bersama daftar pejabat lainnya yang buru-buru menghapus berbagai jejak digital kemewahan mereka dan keluarganya di media sosial adalah fenomena baru yang memperlihatkan beberapa hal menarik. Untuk memudahkan memahami gejala ini, kita perlu melihat tren ini dengan menempatkan diri sebagai pejabat publik. Bagi pejabat publik yang doyan flexing dari duit korupsi, masa-masa sekarang ini tentu akan jadi periode yang sangat meresahkan. Bagi mereka, dilemanya akan luar biasa. Bisa jadi, mereka akan berpikir buat apa korupsi kalau ujung-ujungnya nggak bisa dipamerin. Nggak heran kalau sebagian kalangan dengan optimis menyebut tren ini sebagai berakhirnya era flexing para pejabat. Jika pendapat itu benar, ada satu harapan yang mencuat. Tertutupnya ruang pamer kemewahan akan berdampak pada menurutnya perilaku yang koruptif di kalangan pejabat. Apakah harapan itu terlalu muluk? Bisa jadi. Tapi tidak ada salahnya bersikap optimis, bukan? Lalu bagaimana sisi lainnya? Tren terbaru ini menandakan bahwa netizen Indonesia cukup berhasil memberikan warna baru dalam memengaruhi berbagai kebijakan publik. Tentu saja, netizen bukan satu-satunya aktor yang berperan penting. Ada banyak aktor lain yang ikut serta dalam arus ini. Selain netizen, aktor-aktor lain seperti media masa, akademisi, politisi, tokoh publik, tokoh agama, hingga selebritas juga punya andil dalam membangun atmosfer tersebut. Bahkan, dalam arus ini, sejumlah pejabat seperti Menko, Polhukam, Mahfud, MD juga ikut mendorong terungkapnya kasus demi kasus yang menjadi perhatian publik. Hal ini memperlihatkan agen segar bagi demokrasi di Indonesia. Di saat pintu-pintu penyeluran aspirasi melalui berbagai jalur politik telah tertutup, internet, dan berbagai produk turunannya menyediakan celah untuk mendorong kebijakan publik tertentu. Secara kolektif, warga negara ternyata mampu membangun kekuatan kolektif yang cukup untuk mendesak perubahan sikap dan kebijakan para penguasa negara. Tanpa sadar, berbagai elemen membentuk kolaborasi bersama untuk mengoreksi dan membongkar berbagai ketidakberesan. Lewat media sosial, sekarang rakyat punya akses yang lebih terbuka dan lebih berdaya. Lantas, kemana tren ini akan mengarah? Kita tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih telah menonton!